Oke teman-teman semuanya kita main busim motor ID lagi coi Nah kali ini kita bakalan nge-review yang perbaru coi yaitu mode kendaraan yang sangat besar dan juga muatannya realistis Jadi kayak bisa angkut muatan kita loh Nah tapi sebelum lanjut subscribe dulu channel ini coi karena pas kita cek 90% dari kalian yang nonton belum pada subscribe coi Jadi subscribe sekarang juga Tembusin 500.000 subscriber di tahun ini coi Kalau udah subscribe makasih banyak coi Nah yang mau link download modnya ada di deskripsi video ini Ini mod dari Dayang Muang coi Nah sebenernya ada banyak tapi kita review yang ini aja Ini tuh Hino Lohan yang muatan sawit Sumateraan coi Kita coba tes ya Mana nih Kita cari dulu nih modnya karena Kebetulan stock mod gue ada banyak banget Jadi untuk mencarinya harus membutuhkan Kesabaran dan ketelitian yang ekstra coi Karena mod-mod gue nih keren-keren semua Bukan ini ya tapi mirip-mirip begini Ini kan yang versi kecil nih Nah kita bakalan nge-review yang besarnya ya gitu Yang Lohan tapi muatan sawit juga Nah ini apa ini Ini motornya apa ya Ini ketutup sih Tapi sebesar ini juga coi coba Tunggu kita lihat lagi Kalau gak salah gue ada dua Semoga gak FC ya Ini loadingnya tumpin lama Oh gak gak aman-aman Nah ini dia coi Wow ini kayaknya kalau baru dimainin udah Auto bertumpahan nih sawitnya nih Karena Tinggi banget Tapi gak tau ya Karena di Truk yang kecil juga Kenter Tinggi juga Tapi pas dimainin gak ada yang tumpah Dia cuman menyusut aja nih Coba ya kita tes dulu sama-sama Kita langsung masuk gameplaynya Kita mainnya di daerah mana ya Di daerah Banjarmasin aja lah Gue mau nyoba sawit-sawit Kalimantan gitu ya Nah ini kita udah digampain aja Jadi sesuai yang gue bilang tadi Dia tuh muatannya gak bakalan jatuh kok Cuman ya Buyar aja Amburadul Tapi ini kalau Kayaknya ya Dipake dikit nih Mudah jatuh Tapi gak tau juga nih Tapi kok fpsnya drop ya Ini berapa fps nih cuy Coba kita tes Tampilkan fps dulu fpsnya terasa drop banget cuy Tunggu-tunggu kita tes Oh 30 fps kok Tapi kok ngelag ya Tapi 30 fps loh Nah kan Oh Oh jadi muatannya gak mudah jatuh kok cuy Jadi ada penahannya nih Jadi dia tuh Kecuali belakangnya kita buka Baru dia jatuh Menurut gue Karena dia ini ada penahannya tuh Tuh Oke Jadi sistemnya tuh begitu ya Jadi di atas ini Meskipun gak keliatan apa-apa Tapi ada penahannya Ini Kenapa truk kita hancur ya Kita gak ada pake hancur-hancuran loh Udah 58% Maksudnya gimana ya Kita gak ada Apa-apain Bener-bener baru Tiba-tiba udah Kayak gini Oh fps kita drop cuy 15 fps men Berat kayaknya Maut ini ya Tapi gue heran loh Kita gak ada Kenapa-apain dia Eh Muatan sawitnya Ada yang jatuh cuy Gue bener-bener gak ada Apa-ngapain truk ini Tiba-tiba udah 58% Ada muatan yang jatuh Tuh Gak tau tadi dia jatuh dari mana tuh Satu unit buah sawit Satu unit buah sawit Tuh lumayan sih 30-40 kilo-an tuh cuy Nah ini dia muatan kita cuy Tampilannya begini Nah Sangat-sangat Wow Ini berapa puluh ton kira-kira ya Coba dong yang anak-anak sawit Ini Perkiraan aja nih Satu nyolokan gini bisa angkut berapa puluh ton ya Gue kurang tau soalnya Karena gue Biasanya canter itu 14 Itu pun udah banyak banget Nge-press bug itu 18 Eh 18 8-9 ton udah press Sebenernya Oke ini menanjak cuy Kita tes FPS kita drop banget tapi Gak terlalu nyaman Mungkin videonya juga Bakalan gak nyaman Karena Cuman 15 fps cuy Mode ini lumayan berat Menurut gue Tunggu-tunggu-tunggu Kita coba Matikan aja ini FPS kita drop banget cuy Nah Kita mau Coba Oh Kita ke belakang sana Kita ke belakang Tunggu-tunggu-tunggu Wah Nge-lag banget cuy Nge-lag Nge-lag Tuh Wow ini Jujur Kurang recommended sih Pake mode ini cuy Karena Berat banget tuh Kalo pake yang canter Padahal gak segininya Waduh Waduh Gak kuat nanjak lagi nih Si top sawit nih Gak kuat nanjak cuy Oke Kita mundur dulu Ambil ancang-ancang dulu Karena gak kuat nanjak Tadi tuh ada satu Buah sawit yang jatuh juga Gak tau Kenapa bisa jatuh Kalo ngeran Kalo gak ada penahannya Ini mah udah berjatuhan Semua Semua dia Karena ada penahannya Jadi dia bisa Menahan Supaya gak jatuh Tapi Tadi ada dua Udahan yang udah lewat Jatuh Gak tau Keluar dari mana tuh Tarikan Truk sawit ini Kuat Tapi kalo ditanjakan Butuh ancang-ancang Gak bisa stop and go Oke Kita coba dulu nih Patut kuara terminal Di balik papan ya Ada daerah patut kuara Gue gak tau itu daerah apa cuy Oke Kita mau Masuk Kedalam pencucian ini gitu Kita ini kayak Lagi angkut muatan Bener-bener nih cuy Wih Soalnya gue Bukannya apa ya Ini kalo mau kita gas Ini tuh nge-lag cuy Coba deh Jadi kayak Gak nyaman gitu Kasian juga Kalian yang nonton Gak enak Ini tuh nge-lag banget cuy Oke Kita coba Jatuhin dulu muatannya Apakah setelah muatannya dijatuhin Gak nge-lag lagi Atau gimana gitu loh Ini kayak Lagi bener-bener di tempat Ini ya Tuh Kayak bener-bener tempat Ambil muatan gitu loh Nah itu Wow Keren-keren Kita mau ambil screenshot dulu Tapi Terasa berat banget Jadi Oke bisa kok Nah Kita coba jatuhin aja Muatannya kita tes Anem 3 Wah Ngedrop banget nih Mod nih Berat banget cuy Gue gak recommended Mod nih Untuk info-info Kentang cuy Oke Anem 2 Belum ada ngebuka Anem 1 Dan Anem pintu mungkin Langsung jatuh muatannya Wow Tapi kalau udah di mode foto gini Dia gak nge-lag Makanya itu Wah ini Hino ini Banyak banget Begitu pintu dibuka Langsung jatuh Wuh Hati-hati cuy Ini muatan kita nih Wuh Gila 10 hanton ini cuy Parah ini cuy Hino Muatannya Banyak banget Sawitnya ini Wah Ini 140-50 ton Gak kemana nih cuy Tuh Keluar sendiri semua muatannya Wuh Masih berkeluaran muatannya Dia kayak nge-gelundung gitu cuy Tuh Kayak Ngarah keluar sendiri semuanya Wow Bener-bener kayak Lagi di tempat Pembuangan sawit nih cuy Bukan pembuangan lah ya Pengeluaran Nah ini udah gak ada yang turun Oh masih-masih Cuman ini udah kayak Nge-press Satu baris semua Kita maju Berjatuhan semua tuh Wuh Habis Habis ya muatannya Wah Tengok-tengok gue pengen liat nih Ini Kita gak usah main di gameplaynya Karena ini tuh Berat banget cuy Nah Begini cuy Uh Sawitnya Banyak banget pak Andai kita punya Begini nih Udah Auto jadi sultan Oh di bagian sawit sini Yang berat tuh Ketika kita menjauh dari sawit Dianya udah gak berat Nah Jadi memang Dari detail-detail Si sawitnya itu sendiri Yang berat nih Kalau udah ditumpahin Muatannya gini Nah Udah gak nge-lag cuy Karena memang Paling berat itu Di muatannya Ternyata Jadi begitulah Kira-kira cuy Thank you semua Yang udah nonton Yang mau link download Mautnya nanti Langsung aja Di description video cuy Thank you semuanya Dan sampai jumpa